Intro Kementerian Situasi Darurat Rusia telah menemukan dan menonaktifkan lebih dari 65.000 ranjau dan alat berdek Ukraina di Donbass. Rekamannya rame beredar di media sosial Telegram pada Rabu 28 September 2022. Diketahui, hal ini sudah dilakukan sejak Maret 2022. Penting bagi Rusia untuk terus melakukan pengecekan ranjau yang dipasang Ukraina agar pasukan mereka tak menjadi korban. Tampak sejumlah anggota Kementerian Situasi Darurat Rusia turun langsung mendeteksi keberadaan sisa-sisa jebakan oleh Ukraina. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 304 pesawat Ukraina dan 155 helikopter, sebanyak 2.094 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari Kubikiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 57.750 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-216. Kementerian Pertahanan Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!